Sampai jumpa di video selanjutnya. Siasat Gus Fuad di balik gaduhnya Nasab Habaib akhirnya terbongkar. Semua terkejut atas retaknya tim Imaduddin Utsman yaitu Gus Fuad Pleret dan Tekumu Dakori. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Beliau Habib Lutfi tidak menanggapi sama sekali. Justru sekarang mereka malah berseteru hanya gara-gara masalah makanan dan uang. Pada saat itu terjadi hidangan makanan Terjadilah perdebatan Jadi ketika itu dianggap sama Tuan Guru Kuat Preret Bahwa koedah yang saya pahami ini Adalah sangat meribetkan, sangat merumitkan umat Islam Bahkan, Tegu Mudakori mengatakan Gus Fuat ingin memimpin semua ormas yang dibentuk Artinya, dalam bahasa lain Tegu Mudakori membeberkan keserakahannya Gus Fuat Preret Tak hanya itu, Tegu Mudakori juga mengungkit masalah uang Yang telah diberikan oleh Gus Fuat Preret kepadanya Di sisi lain, Tegu Mudakori juga menantang Gus Fuat untuk tes DNA Dan menanyakan hasil tes DNA-nya tersebut Seperti kita ketahui, bahwa Gus Fuat adalah orang yang sangat ngotot menantang tes DNA kepada para habaik Bahkan, dia mengatakan bahwa DNA Habib Baalawi adalah DNA Yahudi Oleh sebab itu, Tegu Mudakori juga menyampaikan pesan kepada Habib Baalawi Untuk jangan takut melakukan tes DNA Karena, orang-orang yang menantang untuk tes DNA pun Juga tidak berani untuk tes DNA Bahkan, Tegu Mudakori menantang orang-orang yang meragukan nasab Baalawi Untuk melakukan tes DNA Terhusus Gus Fuat Preret Karena dia orang yang paling lantang menyerukan tes DNA Ya, sekarang orang itu menyatakan untuk agar Baalawi tes DNA Ya, itu si Fuat udah tes DNA Apalagi grupnya apa itu coba tanya Enggak berani dia buka Gitu loh Enggak berani dia buka udah berapa bulan Gitu Apalagi grupnya apa dia itu J bukan Gitu Jadi, nuntut orang Tetapi diri sendiri Sebenarnya kemana jalur apologupnya Gitu Ya Paham gak kira-kira Nah, sekarang Rombongan-rombongan yang pada mengaku keturunan Wali Songo Ya Semua punya data Katanya punya manuskrip Minta supaya mereka semua Mau tes DNA Coba tak Coba Ha Pengen tahu saya Dari orang-orang yang mengaku Mengaku keturunan Wali Songo DNA-nya kemana Makanya jangan takut Bani Baalawi Jangan takut Ayo maju Tes DNA Gak masalah Gitu loh Kita buktikan kebenaran ini La taqaf wa la tahzan innallah hama'ana Bahkan, di sisi lain Tegu Muda Kori membongkar Bahwa polemik nasab ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik Dan polemik ini juga dimanfaatkan untuk mencari uang Selain itu Tegu Muda Kori juga membongkar salah satu channel Youtube Yang dimana channel Youtube tersebut Bukan channel merdeka atau pribadi Akan tetapi Channel tersebut Merupakan channel pesanan Gus Fuat Peleret Untuk meramaikan polemik nasab Dan channel tersebut pun mendapatkan gaji Artinya Channel tersebut adalah channel pesanan Atau buzzer bayaran Pantas saja Akhir-akhir ini banyak bermunculan channel-channel Yang menggugat para habait Ternyata Ini adalah pesanan Dan dia ini bukan Youtuber merdeka Tetapi Youtuber di bawah pesan sponsor Ya Dia itu anak buahnya Gus Fuat Peleret Ya Dia dapat gaji teman-teman Ya Entah berapa entah di gajinya Selain itu Teku Muda Kori juga membongkar Kelakuan Gus Fuat Yang katanya Gus Serta pengikutnya Jadi sosok ngoreksi orang Itu yang ngikut-ngikut Gus Fuat Buah Simak Dari mulai Ba'dah Subuh Sampai Sholat Ishak Gak ada yang sholat itu Tuan-tuan Baca Quran aja Gak ada yang Katanya pengikut Orang benar Itu baca Quran aja Gak ada yang bisa Itu coba buktiin lah Buktiin Gue pengen tau Termaksud yang bikin Youtuber Itu gayanya doang Sebab cool Tegu Muda Kori mengungkapkan Bahwa para pengikut Gus Fuat Tidak bisa baca Quran Kalau tidak percaya Coba saja dites Mereka benar-benar Tidak bisa membaca Quran Astagfirullah Apakah benar separah itu? Mereka sosokan menjelekan Para habaib Padahal mereka sendiri yang jelek Sungguh tidak pantas ditiru Dan pada akhirnya Atas ungkapan Tegu Muda Kori tersebut Kita jadi bisa menilai Mana yang lurus Dan mana yang bengkok Dan kebenaran pun Akan cepat terungkap Lalu Apakah benar ucapan Habib Rizik Bahwa mereka itu Begar nasab? Wallahu alam bishoab Sibukkan orang zolim dengan orang zolim Selamatkan kami semua dari orang zolim Hancurkan orang-orang zolim itu semua Selamatkanlah orang-orang yang mazlumin Banyak-banyak Bacak-bacak Kalau jutaan umat Islam di mana-mana Bacak ini surawat Saya yakin Dikobol oleh Allah Manusia-manusia durgana Yang zolim Akan dibinasakan di semua Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya pahami ini Adalah Sangat meribetkan Sangat merumitkan Umat Islam Karena disitu saya dikeroyok Karena pendapatnya itu Cuma saya Termasuk masalah kepiting Saya mengharamkan kepiting Ini kan suasana diskusi Dalam Persoalan hukum Bahkan siap berkelai Kalau bahasa orang Sumatera Saya bilang Kalau sampian Cuma nyap-nyap doang Nyanyi-nyanyi di media Tidak pernah keluarin ilmu Gitu Cuma dianggapnya Saya itu Mau dijadikan Seorang yang Unduk atas Kemauan dia Kemauan mereka Sampai jumpa di video selanjutnya